Karya Kreatif Jawa Barat, Turpekan Kreatif Jawa Barat, anulilakonan timimit di tanggal 22 Juni, tepik ke Minggu, tilu 10 Juni 2024, ngobgen UMKM tisa kuliah Jawa Barat. Kogituna pihak Bank Indonesia Jawa Barat, Bogat Target, transaksi serta pembiayaan UMKM, ngahonta 50 miliar di naeta kagiatan. Karya Kreatif Jawa Barat, Turpekan Kreatif Jawa Barat, dilakonan ker ngeronjatkan daya saing produk UMKM Jawa Barat, sangkan bisa pemangkalangan jeng Provinsi Sejena, tepikan negara dengen. Eta halte dieberikan ke Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, nonengko maraneng sih. Kogituna pihaknya ngobgen UMKM di 27 Kabupaten Tur Kota Disakulia Jawa Barat, dinayetak kagiatan, soksan ajaan dinaprak-perakan soft opening tanggal 22 Juni 2024, ukur ngobgen UMKM di Kota Bandung. Noneng nembraken, salah saja ketak promosi UMKM asal Jawa Barat nyetang ngadegen Pasar Kreatif Bandung Store di Mangpirang Tempat. Lain ukur di Jalan Braga Kota Bandung, Ogedi Bandara Internasional Jawa Barat, Taman Mini Indonesia Indah, Sartamang Pirang Tempat Sejena. Ponkitudei jeng Kaleri UMKM di Kabupaten Tur Kota Sejena Disakulia Jawa Barat. Lian tikitu ayena ekspor produk kreatif asal Jawa Barat, Anupang Reana Disakulia Indonesia. Senajan gitu pihaknya sateka poa ngeronjatkan ekspor utamana produk kreatif. Selesai jina nyorang ekspor produk kreatif asal Jawa Barat, Kaspanyol. Bahwa tujuan dari BKTB ini dan BKJ ini sudah capek ya, terutama meningkatkan daya saing. Daya saing itu bukan hanya dengan bakun jilain sih, kalau sekarang sudah dengan negara lain bersifat seperti ini, bisa lebih efisien, tapi juga lebih bagus. Dan kita juga malah memberikan award-awatt tersebut memang benar-benar untuk menempatkan daya saing tersebut. Dan kita support betul promosinya, promosinya supaya tidak hanya didengar oleh di Jawa Baratnya, sebelum Provinsi Indonesia juga akan ke negara lain seperti ini. Sejeruning itu Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Muslimin Anwar Netelakun, Dina KKJPKJB 2024 ditargetkan transaksi Nalika Kagiatan Turpembiayaan ke UMKM Nga Hontal Rp50 miliar. Minangkatareka ke Nga Hontal etat target pihak Nga Hontal perbankan ke meluruh potensi pelaku usaha, Dina Prak-Prakan KKJPKJB. Transaksi kita harapkan berkisar antara 15 sampai dengan 50 miliar lebih tinggi daripada capaian tahun-tahun sebelumnya. Dan itu kita harapkan tidak hanya pada transaksi tiga hari pelaksanaan KKJ maupun PKJB, termasuk soft opening pada hari ini kan sudah ada UMKM yang bertransaksi, tapi juga pembiayaan dari perbankan terhadap para pelaku yang di dalam KKJ dan PKJB ini termasuk juga kredit yang akan diterima oleh KKJB.